Intro Dilansir dari Gelora Netko Emak-emak geruduk rumah Prabowo Desak tolak rekonsiliasi Rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Sbianto di Jalan Kereta Negara 4 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pada hari Jumat 5 Juli dikeruduk puluhan ibu-ibu atau emak-emak Mereka yang mengaku pendukung Prabowo-Sandi pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 itu menolak rekonsiliasi Prabowo dengan Presiden Jokowi Berdasarkan pantauan di lokasi mereka membawa atribut unjuk perasa yang bertuliskan sejumlah tuntutan mereka Salah satu sepanduk mereka bertuliskan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno yang kami hormati tolak rekonsiliasi karena resil ini mampu melaksanakan apa saja yang melanggar aturan atau konstitusi Selain itu ada juga sepanduk lainnya bertuliskan Jangan bergagung dan jangan jadi pejundang di gerus zaman tak dikenang pahlawan Kemudian sepanduk lainnya bertuliskan Pemenang Sujati berani jadi oposisi Pimpinan emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi Nurdiati Akma pun menjelaskan alasan mereka tidak sepakat dengan rencana rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi Karena kami tahu apa arti rekonsiliasi Artinya kita menerima bergabung lalu menghilangkan sejarah lama yang sangat tidak bisa hilang di dada kami Bagaimana kecurangan yang begitu masif yang begitu terstruktur kasat mata mereka bisa lihat tapi mereka abaikan Tutur pimpinan emak-emak militan pendukung Prabowo-Sandi Nurdiati Akma di depan rumah Prabowo Dia pun menyinggung ratusan petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia Yang tidak tahu kenapa matinya dan tidak boleh diotopsi Ada apa? Ujarnya Sementara itu Prabowo diketahui tidak sedang berada dalam rumahnya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan Sebab tidak ada satupun mobil yang terparkir di sana Seperti diketahui Prabowo juga memiliki rumah di kampung Bojongkoneng, Sentul Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!